Halo Cuy, selamat datang kembali di channel Review Murah ya Di video sebelumnya, aku udah unboxing HP ini HP Oppo A57 Mobile Phone, 6GB RAM, 128GB ROM Harga HP ini murah banget, cuma 900 ribuan aja Nah, di video kali ini, aku akan mereview HP ini Kira-kira HP ini bagus atau enggak Kita mulai dari bodi HPnya dulu aja Kalau dilihat sekilas, bodi HP ini mirip banget sama Oppo A57 yang Ori Di bagian belakangnya ada 2 buah kamera Ada LED Flash, ada tulisan Oppo Bagian samping kanannya juga ada tombol power yang merangkap sekalian sama fingerprintnya Di bagian samping kirinya juga ada tombol volume up, volume down sama slot SIM tray Di bagian atasnya juga sama-sama kosong Di bagian bawahnya ada lubang jack audio, mikrofon Antar muka Type-C, terus ada speakernya juga Terus di bagian depan HPnya juga sama Ada kamera selfie, foto drop screen Di atasnya ada sebuah speaker Bagian bawahnya juga ada tombol kembali, tombol home sama tombol multitasking Kalau dilihat sekilas sih mirip banget sama Oppo A57 yang original Tapi saat aku lihat lebih detail lagi Ternyata finishing HP ini enggak terlalu bagus ya Banyak rongga-rongganya juga di bagian pojok-pocok sini Terutama di bagian bawah sini Ini tuh ada rongga dan ini tuh kurang rapet Kalau dibandingkan sama Oppo A57 yang Ori, resmi Indonesia tentunya beda jauh finishingnya Nah di HP ini tuh finishingnya banyak rongga-rongganya juga dan kurang rapet gitu Terutama di pojok-pocoknya sama di bagian bawah sini Untuk barang yang aku dapat Untuk kualitas plastiknya juga terasa beda banget nih sama Oppo A57 yang Ori Terasa banget kualitas plastiknya itu berbeda Terus saat aku coba cek nomor IME-nya di website resminya Oppo seperti ini Hasilnya itu enggak kedaftar Nah tulisannya seperti ini Maaf informasi tidak tersedia Berarti nomor IME-nya ini bukan nomor IME asli Oppo Indonesia ya Mungkin IME-nya timbakan dari tipe HP lain gitu Ya maklum HP ini udah repartis dan garansi HP ini juga enggak resmi ya Berarti ini bukan HP resmi Enggak tahu ini HP dari mana gitu ya Oke selanjutnya untuk layarnya juga terasa aneh Kontras layarnya itu kebiruan banget seperti ini Kontras layarnya itu biru banget Kalau dibandingkan sama Oppo A57 yang Ori Kontras layarnya juga beda jauh Nah coba deh kalian bandingin Antara yang ini yang 900 ribuan sama yang Ori Bedanya itu jauh banget kontras layarnya Tapi itu oke harga HP ini murah Mungkin kalau kita pakai kenyamanan mata Kita coba pakai kenyamanan mata selalu aktif Nah kalau kita pakai kenyamanan mata ini akan lebih kuning ya Baru lebih kuning Tapi kalau kita bandingin nih sama yang Ori Ya yang Ori tapi tetap lebih bagus sih daripada yang ini Ini yang Ori enggak pakai kenyamanan mata ya Hasilnya tetap oke yang Ori sih daripada yang ini Ini menurutku pribadi ya Kalau pakai kenyamanan mata itu lebih ke kuning banget gitu enggak Enggak natural lah kayaknya Seperti itu Oke selanjutnya kita cobain multitask tester Untuk layarnya ini multitask testernya tapi dapat 10 tos loh Oke ini layarnya dapat 10 tos Nah seperti ini layarnya oke dapat 10 tos Cuma kontrasnya aja yang menurutku jelek banget Lanjut ke kamera HP ini Untuk kamera belakangnya HP ini ada dual camera Dengan kamera utama 13 megapiksel Dan kamera tambahan 2 megapiksel Kamera mono atau kamera depth sensor Kamera depannya single camera Waterdrop screen kayak gini Resolusinya 8 megapiksel Baik kamera belakang atau kamera depan Buat video itu sampai 1080p 30fps Ini dia beberapa hasil foto dan videonya Ini adalah hasil perekaman video kamera depan dari OPPO A57 Refarbis Hasilnya cukup bagus untuk harga HP yang 900 ribuan seperti ini Harga HPnya murah Tapi hasil videonya is oke Framenya juga bagus ya FPSnya juga oke Walaupun cuma 1080p 30fps doang Tapi is oke banget nih Untuk ukuran harga 900 ribuan nih Menurutku mantap banget ya untuk kamera depannya HP murah gitu Tapi bisa dapat kamera yang oke seperti ini Walaupun kalau di tempat yang terang banyak cahaya Ya itu LCDnya gak terlalu kelihatan sih Kurang jelas kalau di tempat yang cerah Ini adalah hasil perekaman video kamera belakang dari OPPO A57 Refarbis Menurutku oke ya Harga HP 900 ribuan dapat perekaman seperti ini oke banget Untuk fpsnya juga oke Gak patah-patah gitu Gak terlalu patah-patah sih Bukan gak patah-patah Tapi oke ya 900 ribuan gitu Dapat kamera yang seperti ini menurutku oke banget Walaupun kalau LCDnya ini dilihat LCDnya kurang bagus sih Tapi kameranya kalau dipisah Pasti hasilnya bagus banget Mantap Untuk kamera belakangnya nih Oke Jadi itu dia beberapa hasil foto dan videonya Menurutku untuk ukuran HP yang harganya di bawah 1 juta Ini worth it banget Untuk hasil foto dan videonya Udah lebih dari bagus lah untuk HP semurah ini Kalau kita mau beli OPPO A57 yang second aja Mungkin harganya hampir 2 kali lipat sih Hampir 2 kali lipat sama HP ini Harganya itu beda jauh ya Harganya sangat-sangat beda jauh Tapi hasil foto dan videonya itu gak terlalu jauh lah Tapi it's okay Lebih bagus yang Ori daripada yang ini Kualitas bodinya juga jauh banget sih Antara finishing dan lain-lain itu lebih bagus yang Ori daripada yang ini Tapi harganya jauh lebih murah juga Tapi tetep aja aku gak merekomendasikan kalian beli yang ini ya Tetep dukung produk Ori gitu Nah yang perlu diperhatikan lagi soal spesifikasi HP ini Soal spesifikasi HP ini Ditentang ponsel Seperti ini tentang ponselnya Nama perangkatnya OPPO A57 Penyimpanannya 128GB Modelnya CPH 2387 Versi ColorOSnya 12.1 RAMnya 6GB Versi Androidnya Android 12 Ya seperti ini ya Ditentang ponsel itu 6x128 Tapi memori aslinya itu gak sampai segitu sih Memori aslinya saat dicek pakai aplikasi DevCheck Itu akan ketahuan Kita langsung aja geser ke bawah ke bagian memori RAM aslinya cuma 4GB Dan ROM aslinya 64GB Biar tambah valid lagi Kita pakai aplikasi AIDA64 juga Pakai 2 aplikasi biar valid Langsung ke sistemnya aja Di bagian sistem ini ada tulisan RAM terpasangnya cuma 4GB Dan ROM terpasangnya 47,47GB Artinya cuma 4x64 Bukan 6x128 Ya ini kritik aja Bagi yang memproduksi HP seperti ini Atau yang jualan HP seperti ini Kalau jualan tolonglah ya Pakai memori asli aja Jangan dibuat seolah-olah Memorinya itu gede Itu kritik sih Tapi terserah kalian aja ya Yang penting di video ini udah aku bahas Yang nonton video ini pasti tambah tau ya Oke selanjutnya untuk spesifikasinya HP ini tuh pakai chipset Mediatek Helio G35 Fabrikasinya 12nm Dan inti corenya 8 core Terus untuk layarnya IPS LCD Dengan resolusi 1612 x 720p Walaupun LCD-nya bukan LCD ORI ya Karena terlihat dari kontras layarnya Sama yang ORI udah beda jauh Kemudian untuk ukuran layarnya 6,56 inci dengan refresh rate 60Hz Di HP ini untuk sistem keamanannya Juga udah ada fingerprint Sama Face ID juga Nah untuk sistem Android-nya Di HP ini tuh masih sampai Android 12 ya Gak bisa di update di Android 13 Kalau yang original punya aku ini udah di Android 13 sih Tapi kalau yang ini masih di Android 12 Untuk versi color OSnya 12.1 Lanjut ke bagian baterainya Untuk baterai HP ini cukup gede Kapasitasnya 5000 mAh Wah 900 ribuan dapat baterai 5000 mAh Tapi gak tau ya Baterai di HP ini tuh ORI atau enggak Ya itu aku gak tau Karena aku gak mongkar-mongkar juga Oke lanjut ke bagian sensornya Untuk sensor di HP ini tuh udah ada gyroscope Walaupun gyroscope-nya itu gyroscope-nya virtual gyro Ya di HP ini gyroscope-nya masih software Belum gyro hardware Tapi lumayan juga 900 ribuan udah ada gyroscope-nya Oke di HP ini tuh juga gak bisa buat main game FF Ya ini jadi salah satu minus yang harus digarisbawai juga Di bagian homescreen-nya itu tampilannya seperti ini Gambar orangnya terlihat hitam Gambar orangnya terlihat hitam seperti ini ya Seperti ini hitam Terus coba kita mulai pertandingannya Kita coba mulai aja Oke di bagian lobby-nya seperti ini ya Orang-orangnya tuh gak kelihatan Ini bagian lobby-nya seperti ini Orang-orangnya juga kelihatannya dikit doang nih Kelihatan kayak gini nih Sangat-sangat dikit kelihatan orangnya Kecil-kecil dan jelek banget lah pokoknya Untuk tampilan lobby HP-nya Ya seperti ini Gak worth it buat main FF Untuk gambar pesawatnya juga hitam seperti ini Ya pokoknya kalau kalian suka main FF Atau pengen main game FF Itu jangan beli HP ini ya Nanti ada resiko seperti ini Walaupun mungkin semuanya gak seperti ini sih Tapi ada resiko juga dapat yang seperti ini Oke kita lompat aja Langsung kita turun Accelerate biar cepat Nah untuk kota-kotanya itu juga kelihatan hitam banget Seperti ini ya Di bagian bawah Kota-kotanya juga kelihatan hitam Dan kelihatannya juga Ya seperti ini Jelek banget Saat sampai di bawah Kita coba tunggu dulu sebentar Saat sampai di bawah nih Hasilnya Ini belum sampai ya Masih belum sampai Ya masih belum sampai Oke ini udah sampai Untuk sampai di bawah nih Tombol-tombol mukul Tombol lompat Itu gak kelihatan sama sekali ya Ini tombol-tombolnya gak kelihatan sama sekali Jadi ya transparan gitu Ya buat kalian yang suka main FF Jangan beli HP ini Oke sekarang kita lanjut ke speaker HP ini Ya speaker HP ini tentunya udah stereo speaker Walaupun HP ini harganya murah Sekarang kita cobain aja Dengerin lagu dari YouTube Audio Library Dan kelihatan sama sekali ya Oke untuk speakernya itu memang sudah stereo Tapi kualitasnya itu masih jauh di bawah ini ya Speakernya kualitasnya jauh di bawah yang Ori sih Ya tapi lumayan Harga 900 ribuan dapat speaker stereo seperti ini Oke sih HPnya itu gak seperti Oppo A57 yang Ori Dari segi kualitas Tapi dari segi fungsi-fungsinya Menurutku sama aja ya Dari fungsi-fungsinya memang ya mirip banget sama Oppo A57 yang Original Tapi dari segi kualitas jauh di bawah Oppo A57 yang Original Baik dari body Dari layar Dari sistemnya Dari mungkin di dalam HP ini juga udah banyak operakan sih Ya karena HP ini harganya murah banget gitu Dan dulu aku juga sering banget bongkar-bongkar HP seperti ini Dan dalamnya itu ya kayak gitu Banyak bekas-bekas servisan gitu di dalamnya Oke Untuk yang terakhir kita lanjut ke bagian kelengkapannya dulu nih Untuk kelengkapannya Tentunya kalau beli HP seperti ini dapat charger Charger KW ya Charger KW Tapi bentuknya oke sih Gak dapet charger yang bentuknya kotak biasa itu Bentuknya mirip sama charger Oppo A57 yang Ori juga seperti ini Dan dapat USB Terus dapet softcase Ini dapet softcase Dan tentunya dapet buku panduan yang gak sesuai sama gambar HPnya Nah buku panduannya seperti ini Tapi HPnya seperti ini Di buku panduannya ini lebih mirip sama HP Oppo F1 Eh sih daripada HP Oppo A57 ini Ngasal banget ya Yang ngasih buku panduan seperti ini di HP Oppo A57 Oke Yang terakhir ini dapet SIM ejector seperti ini Bentuknya lucu sih SIM ejectornya ya Seperti ini Bentuknya lucu banget Tapi it's oke Ya intinya ini tuh bukan HP Oppo A57 yang Ori Melainkan udah di Reverbis Dan yang Reverbis juga gak tau siapa HP ini juga gak ada garansi resminya Dan ini bukan HP resmi Oke jadi gitu aja untuk video review HP ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Dan terima kasih Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe